Intro 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 Hi guys, welcome back to my channel to Cindy Ki Official Hari ini aku ingin aku mau masak dan geprek ala bensu tapi ya ini versi kori dan kalian bisa coba resep ini di rumah untuk buka resepnya kalian bisa lihat di video berikutnya Pertama-tama kita siapkan dulu bahan ayam goreng di tepungnya yang terdiri dari ayam potong, temutir telur 5 sendok makan tepung terigu 2 sendok makan tepung maizena atau tepung kanji, setengah sendok 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu bubuk 2 buah bawang putih kita potong dulu ayamnya menjadi 2 bagian karena ini nanti ayamnya menjadi 4 potong untuk 2 porsi Intro haluskan 2 buah bawang putih kalian bisa diulek halus setelah kalian setelah kalian ulek kalian masukkan saja langsung ke dalam ayam potongnya selanjutnya kita masukkan merica bubuknya bagi dapur rasa dan juga ada garam kembalukan secara merata ke seluruh ayam agar terkena bumbunya kalian bisa diamkan ayamnya minimal selama 2 jam nah semakin lama ayamnya didiamkan maka ia akan semakin enak kemudian masukkan telur disini aku memakai 1 telur dan kalian bisa buka langsung telurnya kalian bisa masukkan telur yang sudah dikocok lalu kalian bisa balurkan hingga merata ke dalam ayamnya selanjutnya kalian bisa campur tepung terigu dan juga tepung maizena ke dalam wadah yang ada lalu kalian bisa aduk semua hingga tercampur rata nah selanjutnya kalian bisa gorengkan ayam tadi ke dalam tepung sampai merata nah disini kalian bisa cubit-cubit ayamnya agar ayamnya terasa keriting dan ada keres-keresnya banyak ini fungsinya agar crispy saat digoreng selamat menikmati 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 oke sekarang kita siapkan bahan-bahan sambal gepreknya yaitu terdiri dari 3 siung bawang putih secukupnya penyedap rasa garam secukupnya dan juga gula pasir secukupnya cabai secukupnya sesuai senara kalian jika kalian suka pedas bisa ditanakkan lagi cabainya dan masukkan saja 3 siung bawang putihnya ke dalam wajan bekas ayam goreng tadi kalian bisa goreng saja langsung bawang putihnya hingga berwarna cucok bakar lalu kalian pindahkan saja ke dalam ulekan kalian bisa tambahkan cabainya disini aku mau pakai 10 buah cabai kurang lebih dan jika kalian suka pedas kalian bisa tambahkan lagi cabainya selanjutnya kalian masukkan saja garam secukupnya juga gula pasir secukupnya juga gula pasir secukupnya jika terasa kurang pedasnya kalian bisa saja tambahkan langsung cabainya lagi dan ingat kalian bisa koreksi rasanya jika terasa kurang setelah kalian ulek halus semuanya kalian bisa saja langsung masukkan minyak panasnya ke dalam ulekannya disini kalian bisa memasuki 2-3 sendok makan minyak panas yang tadi ke dalam ulekannya selanjutnya kalian geprek dulu ayam gorengnya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya kalian bisa langsung taburi bumbu gepreknya di atas ayamnya nah setelah kalian taburi disini aku ada keju tapi disini aku tidak memakai keju mozzarella disini aku memakai keju cheddar kalian bisa saja bagi yang suka melted kalian bisa memakai keju mozzarella sekarang ayam geprek ala bensu versi kawi ala aku sudah siap untuk dimakan dengan nasi putih yang panas yaaay finally ayam geprek ala bensu versi kawingnya sudah jadi tadaaa nah ini kalian bisa lihat dong cabainya gede banget nah yang aku bahas ini bukan soal cabainya tapi soal ayam gepreknya ini ini meskipun aku pakai ini bukan keju mozzarella tapi kalau kalian ada di rumah kejunya kalian bisa kasih keju mozzarella ataukah keju cheddar ya aku ingin hmm 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 kamisnya aku pakai cabainya sekitar 10 biji lumayan tegos tapi buat kalian gak salah wajib di resepnya kalian bisa pakai dengan sesuai selera tapi ini dijamin sekian video dari aku aku ucapkan terima kasih dan kalian harus tekan tombol subscribe di bawah ini like dan juga komen dan juga share ke seluruh teman-teman kalian tentang video resep ala aku ini dan thank you for watching daaah